kita bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib, kemudian dia disalib waktu disalib, dia berkata wahai bapakku, wahai bapakku kenapa kau tinggalkan aku saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua saya punya teman-teman orang-orang Nasarah saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku berarti Yesus bukan bapak, karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain, jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong dia ngomong sama kan, ya bapak, bapak kenapa kau meninggalkan aku, berarti ada yang meninggalkan ada yang ditinggalkan, faham tidak, berarti dua zat yang berbeda, sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah, kalau begitu Yesus lagi ngomong sama siapa, dia bingung juga waktu itu Allah bilang Yesus adalah Allah, Allah Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku, kenapa kau tinggalkan aku intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal menurveksi mereka, waktu meninggal setelah itu dikuburkan dalam kuburan, setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Pasca kalau salah, saya juga gak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa, Al-Masih mati, kemudian dia bangkit nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam terutama di Arab Saudi, banyak orang Filipin masuk Islam gara-gara satu pertanyaan, pertanyaannya begini orang Nasrani tentang Isa ada tiga, pendapat yang pertama Isa adalah anak Allah, yang kedua Isa adalah Allah, yang ketiga Isa satu dari yang tiga, pertanyaannya waktu Nabi Isa meninggal dunia apakah Tuhan Bapak juga ikut meninggal dunia ini pertanyaan, mereka bingung, kalau mereka bilang Tuhan Bapak tidak meninggal, berarti Tuhan Bapak lain dengan Tuhan anak, berarti Isa bukan Allah, kalau Isa bukan Allah, selesai berarti Isa bukan Tuhan, tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapak juga ikut meninggal, repot, ibis lagi berjaya waktu itu, Tuhan yang mati semua saya ulangi, ya, ini buat mereka banyak masuk Islam, tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia kan meninggal, ya mereka bilang meninggal, kembangkit lagi waktu beliau meninggal, Tuhan Bapak ikut meninggal atau tidak, tinggal mereka aja, kalau mereka bilang Tuhan Bapak tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah, dan itu yang kita inginkan, Yesus lain Allah, lain, tidak satu kesatuan satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu, kalau mereka bilang, Tuhan Bapak juga ikut meninggal, musibah, berarti Iblis lagi berkuasa, kalau meninggal, siapa yang bangkitkan kalau begitu, jangan jangan Iblis yang bangkitkan orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak, sangat sayang, Tuhan Bapak sayang kepada Tuhan anak atau tidak, saya tanya, Tuhan Bapak sayang sama Tuhan anak atau tidak, sayang harusnya sayang, Allah subhanahu wa ta'ala waktu Nabi Ibrahim mau nyebeli anaknya Nabi Ibrahim ingin nyebeli siapa Nabi? Ismail Allah sayang, Allah kirim siapa? kirim kibas, kirim domba untuk disembeli itu anak orang padahal, dia tolong anak orang anaknya sendiri, tidak ditolong anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? anak orang, mau disembeli jadi atau tidak? tidak jadi, Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kami, ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong, apa itu Bapak yang sayang sama anaknya? ini yang mengaduknya bilyaran manusia lebih banyak daripada orang Islam agar Antum bersyukur kepada Allah, bahwa Antum di atas apa? hidayah, yang biakinnya seperti ini lebih pintar-pintar daripada Antum, IQ-nya lebih hebat daripada Antum, lebih kaya-kaya daripada Antum, lebih cantik-cantik daripada Anti-Anti, lebih ganteng-ganteng daripada Antum lebih tinggi-tinggi daripada Antum lebih keren-keren daripada Antum Antum yang pas-pasan gini, Alhamdulillah Islam akhirnya, kita bersyukur kepada Allah ini nikmat hidayah, Allah berikan tidak kepada sembarang, sembarang orang kita mengatakan, wahai orang-orang Nasara masuklah Islam, kalau anda masuk Islam, anda tidak melecehkan Nabi Isa, ada suatu pernyataan yang indah dia mengatakan, seorang yang masuk Islam, dia berkata kami beruntung, Nasrani masuk Islam kami mendapat keuntungan dengan beriman dengan Nabi Muhammad, dan kami tidak rugi dengan menghinakan Nabi Isa, kenapa? karena orang Islam, kalau Nasrani masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad Nabi Isa dimuliakan tidak? tetap dimuliakan tidak ada konsekuensi, kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad kemudian Nabi Isa harus kita kafirkan, tidak ada konsekuensi tersebut itu konsekuensi yang tidak benar, justru kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Isa bertawabannya Nabi Isa dalam Al-Quran diagumkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT